Dan kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa Kisruh di internal KPK tidak kunjung usai. Terbaru pimpinan KPK, Nurul Gufron mengadukan anggota Dewan Pengawas KPK, Alberti Daho, ke Dewan KPK atas suduhan pelanggaran etik. Gufron juga menggugat Dewan Pengawas ke PT UN. Alih-alih fokus menuntaskan kasus yang mencoreng wajah KPK, internal pimpinan KPK dan Dewan Pengawas malah sibuk cekcok. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengadukan anggota Dewan Pengawas KPK, Alberti Naho, ke Dewan Pengawas dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam hal permintaan hasil analisis transaksi keuangan pegawai KPK. Gufron menilai Dewas tidak berwenang meminta data itu karena bukan lembaga penegak hukum. Menurut penjelasan Albertina, ia berkoordinasi dengan PPATK atas nama Dewas terkait dengan pengumpulan bukti-bukti kasus jaksa KPK berinisial TI yang diduga melanggar etik karena memeras. Tidak berhenti pada pengaduan ke Dewas, Gufron bahkan menggugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta dalam perkara berbeda. Rupanya Gufron tengah tersangkut perkara dugaan pelanggaran etik berupa penyalahgunaan kewenangan terkait dengan mutasi seorang pegawai di Kementerian Pertanian yang akan mulai disidangkan pada Kamis pekan depan. Selain merasa tidak melanggar etik, Gufron menilai secara hukum perkara itu sudah kedaluarsa karena terjadi pada Maret 2022. Terkait hal ini, KPK menegaskan Nurul Gufron berhak melaporkan anggota Dewan Pengawas jika dirasa melakukan pelanggaran etik. Mengadu ke instansi pemantau merupakan kewajiban dan hak semua pegawai. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Namun Alex menyampaikan, laporan tersebut tidak mengartikan ada dendam antara Gufron terhadap Albertina. Menurutnya, semua pegawai KPK wajib mengadu jika merasa ada pelanggaran etik yang dilakukan karyawan lainnya. Sementara itu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, menilai. Pelaporan balik yang dilakukan Ketua KPK Nurul Gufron terhadap anggota Dewas KPK Albertina Ho, hanya merupakan bentuk manuver guna mengulur waktu penanganan kasus pelanggaran kode etik yang menyeretnya. Menurut teman saya, apa yang dilakukan Gufron ini kan manuver aja ya. Manuver untuk mengulur-ngulur. Mengulur-ngulur waktu atau juga mungkin menghambat. Agar supaya proses pemeriksaan etiknya di Dewas itu bisa terganggu. Sebenarnya saya menangkap itu, bahwa ini bagian manuver Gufron aja. Pimpinan KPK dan Dewas mestinya bahu-membahu menjalankan tugas memberantas korupsi, bukan malah semakin sering terlibat konflik internal. KPK selaku leading sektor alias motor memerangi rasuah, seharusnya mampu menanggapi perkara korupsi, bukan malah disusupi oleh sulur-sulur korupsi. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV